Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono Jadi kali ini saya akan membahas dua tombak Yang dibuat dengan cara cor atau casting ya Jadi bukan dari tempat lipat Terus apa keistimewaan dari kedua tombak cor ini Itu ya, itu di ceritanya atau di sejarahnya Ini yang pertama ya, yang pertama Kalau teman-teman melihat ini dapurnya, ini biring ya Tombak biring, pertama tombak biring Dengan adon-adon Di bagian dekat cor-coran sini Ini ada, kalau teman-teman perhatikan Ini ada, jadi kayak ditulis tangan ya Bukan tulis tangan, masih tadi Manual, manual, dibuat secara manual Ada tanda silang Atau X Di atasnya ini seperti tulisan PB PB di atasnya Terus di baliknya Ini seperti ya, seperti Hampir kayak kedalamannya Ya kayak, ya kayak di tata halus Tapi angkanya nggak jelas tulisan ya Ini angka apa huruf, nggak jelas Nggak jelas Tapi ini seperti sengaja Jadi kayak tulisan, kayak tulisan di sini Tapi nggak jelas Nah, yang lebih menarik Kiri yang lain lagi Ini adalah di pesinya Kalau teman-teman perhatikan Nah, untuk di pesinya Jadi, ini nggak kayak biasanya ya Jadi, ada semacam Semacam sirah gundolo ya Jadi, semacam itu di sini Kalau teman-teman lihat di zoomnya ya Dan ini ada tanda Tanda kayak X Tanda kayak X Nah, ini tombak apa? Saya dulu sempat bertanya-tanya Ke senior-senior di Paguyupan Paguyupan Contor Aji Di teman-teman kolektor yang lain Sama beberapa baca buku Dan dari beberapa teman itu Memang ada kayaknya ini mungkin Kemungkinan memang Tombak yang pernah dipesan oleh PB 10 ya Dari Eropa Dari Eropa, negara Eropa Tepatnya Belgia Tapi ini belum dipastikan Apakah ini tombak tersebut? Apakah cuma neplika atau buah tarot sekarang? Saya juga belum memastikan gitu loh Karena ini memang Ya, selama tersimpan di Kotak busaka yang saya Di Mojokerto sini gitu loh Nah Kalau dari Cerita dari teman-teman senior Dan saya baca-baca beberapa artikel Jadi, memang Dulu PB 10 Pernah pesan Jadi ke Eropa ya Jadi itu di Belgia Itu Tombak Jenis ini Corcoran Jadi beberapa kotak Satu kotak isinya 1442 Atau satu bergodoh Istilahnya Tapi berapa kotaknya saya kurang tahu Dan itu memang untuk prajurit Dan katanya Ada nomor serinya Cuma gak tahu serinya dimana Cari-cari gak ada Gak ada Mungkin agak jelas ini Cuma ini gak bentuk angka Gak bentuk urus Saya juga kurang tahu Katanya ada seri Dan itu sekaligus untuk Istilah kekancingan dari tiap Prajurit Karena ada nomornya Jadi tiap prajurit Nomornya beda Konon katanya Cuma ini saya gak nilukan nomornya Cuma ini ada tulisan gak jelas Jadi apakah ini memang Hubungan dengan tombak yang pernah Di pesan PB10 atau bukan Istilah sendiri memang belum bisa Mastikan Belum bisa mastikan Ini memang Sebenarnya lama di sini Di Mojokerto sini Jadi di kotak pusaka Yang saya Nah kalau yang Ini Ini dulu sempat saya bahas Jadi ini jenis Mata tombak Cina Jadi dia gak pake Pake pesi Jadi ini pake Lubang Jadi landiahnya yang masuk ke Sini Jadi ini memang Sering saminyai juga Memang ini masih hitam ya Kayak karatnya Kayak semacam kayak papinang Dan ini ada Aksara Cina Aksara Cina Yang dulu sempat buat saya bingung Yang dulu sempat saya tanyakan Yang jelas ada Sampo-samponya Sampo-kong Mas Sampo Tapi saya ingat memang Ada salah satu Jadi temen Yang di Di Youtube juga Yang komen Mas Eko Bambangkus Darmanto Jadi Ngasih tau Jadi ini Sampo Taijin Sampo Taijin Dan sepertinya memang itu Seingat saya memang itu Dan memang Artinya Atau istilahnya Jadi Tuan Besar Sampo Tuan Besar Sampo Jadi itu yang Mengacu ke Laksamana Cenggo Apakah ini milik Anak buah Laksamana Cenggo Atau Sebuah Karya Yang dibuat Untuk dihadiahkan Ke Laksamana Cenggo Ini juga saya sendiri Masih belum Jelas Yang jelas ini adalah Menemukannya Nemunya di Darah Tuban Darah Tuban Kalau yang ini Jadi mungkin Itu aja ya Sekian Tentang Tombak Cor yang Nilai sejarahnya Cukup menarik Dan semoga Informasi ini Bermanfaat Dan jangan lupa Like dan Subscribe-nya Sekian Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik Terima kasih telah menarik